Hai dengan Dina disini kali ini kita masih melanjutkan perjalanan kita kemarin ngevlog beli oleh-oleh tidak semuanya barang yang kita beli itu harganya miring ada beberapa yang spesial banget harganya di atas rata-rata karena itu buat orang-orang yang sangat spesial contohnya kakakku terus buat Billy juga semua orang-orang yang spesial di sekitar-kita dan kita lihat aja yuk ya I will be the the lead of the of the human rights of the poor people the rich people kita sekarang makan di apa namanya trip maker aku pilih yang ini opul lens itu ada ayam dan lain-lain itu ada maksud ada jamur juga suamiku yang ini chicken fajitas kalau masih kurang kita akan yang dessertnya setengahnya punya aku setengah punya suamiku kita bagi emas punya suamiku kita intip ini ada melted kalau kurang kita akan memakan lihat kita masih di daerah downtown Miami namanya ketemu sama adik suamiku dan ini si noah hai noah nge utens si hatha son oh food courtnya lurus sana ya anak dadinya ini jam makan siang jadi ruame banget Iya sayang we gonna get kita akan makan ya, suamiku ini tadi si Noah udah ambil itu hameh banget disini ngomong apa? ngomong apa? udah? disini mochi nya paling enak ada yang vanilla bean yang coffee, strawberry, green tea mas kita tolong ambilin aku yang satu buangnya udah yuk gak boleh dipakan ya apa? adekku udah balik ke Jacksonville sekarang kita mau lanjut ke South Beach South Beach Chavez Chavez dia diundang selama 14 tahun hmmm ini namanya di Lincoln Road aku dan suamiku dari seharian kita jalan mas ya puji Tuhan Tuhan itu baik, kita masih boleh boleh oleh-oleh buat saudara-saudara, temen-temen enggak mahal cuma ya hal-hal kecil ya semuanya itu lagi diskonan aku dan suamiku beli dan bukan harganya ya enggak kita itu pengen memberkati banyak orang jadi ya mas ya kita bijaksana tapi ya begitu kita harus rajin jalan dan mau ngecek dari ujung sampai ujung cari yang berusaha seharganya seluar biasa ini mau lihat disini yuk sebelum kita pulang kita mau beliin Billy juga sesuatu ini 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 kayaknya Billy suka yang kayak gini gini oh itu tuh 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 jadi berusaha beliinnya yang dia suka Roman atau Skull? yang mana yang bagus? Skull ya yang biar tebel ya? lagi dibikin tuh buat Dian ada namanya semoga suka terima kasih orang ya hehehe wow thank you ini kita boleh pilih satu kotaknya kita pilih yang ada cinta karena kita cinta sama Kadian karena ini adalah toko French Macaroon dari bener-bener asalnya itu dari Paris dan dia ini terkenal banget jadi aku pengen sekali coba ini ada tumpengnya segala ini ada tumpengnya segala ih lucu banget ini idealnya itu sambil ngopi-ngopi ngete-ngete ini 24 biji harganya 73 hi hi si kita mau coba beberapa pokoknya kita mau coba beberapa kamu mau coba beberapa 2 percuma 2 percuma 2 percuma 1 percuma 1 percuma 1 percuma 1 percuma Oh ini bener-benernya dari Paris, oh Paris banget ini, jadi bener-bener ini French Macaroon Ini Paris banget loh, semuanya dari Paris, yaitu dari tahun 1862 1862, sedangkan aku baru belajar bikin French Macaroon itu tahun 2017 Tapi kita lihat, ini banget ya, suamimu yang pistachio, aku ada dua jenis coklat, aku yang coklat Wah, ini bener-bener yakin, ini aromanya persis yang aku bikin Wow, gak sombong, tapi yang aku bikin itu rasanya persis kayak gini, ini mas rasain aku gak bohong Aku gak bohong, aku gak bohong, mas Rasa itu persis ya, jadi buatan lebih enak Ah enggak lah, enggak lah, enggak lah, ini kan dari tahun 1860, enggak, 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 enggak. Iya, maksudnya coklat-coklatnya, isinya itu loh. Wow, ini emang ya, kuenya itu digigit langsungnya sih. Tapi buatan aku enggak kalah, bener, enggak diakuin. Makarunnya harus diakui, enak banget. Gimana enggak, dia sudah berdiri dari sekitar tahun 1800-an. Saya baru belajar bikin makarun tahun 2017, tapi rasa yang enggak kalah enaknya. Mau buktiin, boleh dicoba bikin makarun ala Dapur Dina. Resepnya bisa dilihat di description box di bawah ini ya. Segitu aja dulu, sampai ketemu di video selanjutnya. Apapun itu, stay humble.